Dari mana bong? Dari ujung aspar kota penjaga Sebelumnya tau tempat ini dari mana bong? Dari internet sih Nyari-nyarin internet? Emang khusus nyari DTG aja gitu bong? Iya lho Ya sebenernya sih emang lagi nyari mesin gitu DTG Buat apa vendor kita compare-compare Ya mungkin cocoknya disini Sebelumnya udah nanya-nanya tempat lain juga? Udah beberapa tahun udah Terus mau tulisin sampe datangnya kesini kenapa bong? Sesuai kebutuhan lah Lumayan sih ya dia juga bersahabat Udah ngeliat-ngeliat Youtube kita juga bong? Iya beberapa udah Ya ternyata kan semua vendor DTG itu kan terlihat kan pake Epson yang ini Mesinnya sama ya? Ya kan cuma paling tampilan-tampilan Udah berapa lama mau ngeliat-liat untuk cari mesin ini? Baru sih, baru 6 bulan lah kan Sampai jumpa 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 ini akan diambil kita akan meletakkan data kita akan meletakkan kita akan meletakkan kita akan meletakkan yang kalau benar-benar kita keluarkan Nanti kita akan pakai aplikasinya, ini nanti disetnya Tapi itu udah ada kontesnya? Enggak, kita kasih Nah, kalau ini modif nih, kalau tadi pakai dokumen Ini apa? Ini G-Pack tadi 3 Kalo ini ga ada Whatsapp kan, ga ada Whatsapp, ga ada Gmail kan Tapi katanya sih, ada yang konsumen kita kan ada grup tuh di Katanya sih, beda Ini sih, on sama off, beda Baik, coba Claring dulu kan ya Ngedeclain ga bisa pakai Kiri ke saya, coba Buat kok Ini cuma buat breaknya seorang Kayaknya Tentang 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 Oke, berangkat nih. Ini apaan, Gleben? Enggak. Apaan? Dusananyo? Tahu gak, Bang? Dusananyo. Dusananyo. Aos tuh, tangan tuh. Dusananyo. Tahu, Ang? Alah, rape. Oke. Oke, berangkat. Muncur ke TKP. Misalnya saya masukin dalam, Bang, ya? Iya. Kalau mau nambah tinggal ngomong ya, Bang. Oke, jadi... Jadi, kalau bagi kalian yang nonton video ini, ya, kalian tonton aja. Walaupun memang video kita itu selalu training, selalu kirim. Dan ada juga beberapa ilmu-ilmu yang kita share sih, memang. Tapi terkadang memang, ya, apa adanya. Itulah yang terjadi di markas IB. Dan dulu, kalau kita mau bicara sejenak ya. Jadi, channel YouTube IB itu dari, sebenarnya dari 2014. 2014. Tapi kalau kalian lihat di channel YouTube ini, Itu dari 2015 dibuat. Dan tapi, yang rutin uploadnya itu dari 2019. Baru 2 tahun. Ya, jadi saya pengen cerita di sini ya, di video kali ini. Dulu itu, kita mulainya 2014. Untuk YouTube ya. Terus, kita udah sampai 10.000 subscriber di tahun 2019 awal. Dan, disitu terjadi suatu yang kita tidak prediksikan ya. Jadi, terjadi penghapusan channel YouTube kita, ya. Oleh orang dalam. Ya, dari, jadi pihak, dari internal kita. Dia menghack channel YouTube kita dan menghapusnya secara permanen. Ya, di tahun 2019 awal. Dan, disitulah mulai turun. Penjualan IB turun drastis. Karena kita dulu memang fokusnya di YouTube ya. Instagram, Facebook. Itu cuma untuk, apa ya, pelebaran marketing lah ya. Tapi, kita fokusnya dulu terkenalnya itu di YouTube ya. Karena semua kegiatan dulu itu selalu di videokan. Di ruang produksi, terus ilmu-ilmu yang kita share, terus ada ide-ide baru ya. Jadi, seperti itu. Di tahun 2019 awal itu, terjadi penghapusan channel YouTube kita. Dan, kita mulai lagi dengan channel YouTube yang terbaru ini. Di 2019 pertengahan ya. Kita sempat, YouTube itu kita sempat vakum. Dan, kita main di Facebook dan Instagram. Tapi, di Facebook dan Instagram itu, kalian boleh lihat channel ini kita. Facebook dan Instagram kita itu ada update-update yang lama. Yang di YouTube, video-video cuplikan di YouTube di 2014 sampai 2019. Itu ada. Di Facebook dan di Instagram. Jadi, seperti itu guys. Jadi, ya memang dulu itu penjualan eBay itu ngeri banget. Ngeri banget. Satu bulan itu bisa sampai 50 unit. Satu bulan 50 unit ya. Dan, itu kompetitor kita seperti bengkel print, hobby print itu masih di bawah. Saat kita 10.000 subscriber, itu bengkel print dan hobby print itu masih 6.000 dan 5.000 subscriber. Saya ingat banget. Dan, kita eBay merajai di YouTube. Jadi, seperti itu. Dan, sekarang ya mereka sudah tidak tertandingi. Karena, kita kemarin itu sempat vakum. Dan, mereka sekarang sudah 40.000 subscriber. Dan, 60 subscriber. Saya juga bingung. Kok, tiba-tiba naik. Tinggi banget gitu. Dari, ya mungkin saat channel YouTube kita kehapus di 10.000 subscriber, mereka bermain seperti apa gak tau lah ya. Jadi, ya itu yang terjadi. Dan, alhasil. Tapi, dengan 5.000 subscriber ya sekarang ya. Dengan 5.000 subscriber di channel YouTube kita ini ya. Hari ini, itu penjualan juga lumayan. Satu bulan itu bisa sampai 20 unit keluar ya. Tetap kita masih dipercayai. Karena, kita memang bersifat open, kita bersifat menjual mesin kita itu, kita bersifat kekeluargaan, pribadi. Beda dengan mereka. Karena, mereka kan karyawan-karyawan yang diperkerjakan. Tapi, kalau kita kan, kita sendiri yang mengerjakan. Kita sendiri yang follow up gitu. Seperti itu ya. Ya, itu ciri khas IB dari dulu seperti itu. Dan, pendampingan juga kita bersifat kekeluargaan. Sampai malam, WhatsApp-Whatsapp, dan video call, dan segala macam. Ya, itu ciri khas kita sih dari dulu. Dan, itu yang disukai oleh konsumen. Jadi, dan ya, kita buat grup di WhatsApp dan segala macam. Seperti itu ya. Jadi, kalau bagi kalian ada yang berbang kok, begitu-begitu terus. Ya, terkadang kalau ada yang kita share, kita share. Ilmu yang kita dapat, kita share. Ide-ide yang kita dapat, kita share. Seperti kemarin yang ada kaos yang reject. Ya, kita cara gimana caranya biar nggak reject. Kalian, kita share ide-ide kita. Ya. Nah, lihat aja kalian. Kalian bandingkan dengan kompetitor kita ya. Kalau kita ada ide itu langsung instant gitu loh. Dan, kita yang duluin gitu loh. Mungkin nanti channel yang lain nyobain video cara, apa namanya, ganti kaos reject menjadi tidak reject lagi. Mungkin mereka akan melakukannya paling dari ide-ide kita. Ya, karena kita memang anak muda yang menerapkan inovasi. Makanya mesin kita kan neo-inovasi. Karena inovasi itu harus diutamakan dan inovasi itu harus tiada henti. Ya, seperti itu ya. Kalau kita mendapatkan problem, kita lihat problem itu. Pasti problem itu harus ada inovasi. Ya, jadi saat kita ada problem, kita nggak boleh kabur. Tapi kita hadapi untuk gimana caranya dapat inovasi dari problem tersebut. Jadi, seperti itu cara kerja IB. Dan bagi kalian, terima kasih sudah komen atau menanyakan sesuatu. Atau menanyakan komen-komen yang nggak jelas juga. Terima kasih ya. Kalian sudah support kami, sudah bantu like, sudah bantu share. Itu terima kasih banget. Dan nanti juga bulan-bulan depan kita usahakan untuk giveaway kaos juga. Dan lagi, kalau kita giveaway kaos, kita tidak jual kaos ya. Jadi, kita cuma giveaway aja. Tapi kita fokus jual mesin, bukan jual kaos. Jadi, bagi kalian, bang, beli kaosnya dong untuk sampel. Kita nggak, kita nggak nerima kayak gitu. Kita cuma giveaway, giveaway untuk memberikan kaos free kepada penonton kita. Jadi, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah nonton di channel kita di IB, DTG, dan DTF. Saya Ilham dan Tim, see you next time.